Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Rajab dari SG4209 Ingin menyampaikan tugas ketiga dari data warehouse Topik kali ini adalah konsep statistika Oke kita langsung saja Jadi statistika itu dibagi ada dua ya Ada statistika deskriptif dan ada juga statistika inferential Nah statistika deskriptif itu apa? Jadi statistika deskriptif itu adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan penyajian data Hingga memberi informasi yang berguna Biasanya berbentuk table diagram dan grafik Kalau statistika inferential Yaitu sebuah metode yang mampu dipakai untuk mengalisis kelompok kecil dari data induknya Atau sampel yang diambil dari populasi sampai pada peramalan dan penarikan kesimpulan Pada kelompok data induknya atau populasi Jadi inferential ini mengambil sebuah sampel dari sebuah populasi ya Next contohnya data deskriptif ini Sebuah bentuk grafik ya Misalnya data absen selama Data kehadiran selama satu minggu Itu bisa digambarkan dalam bentuk grafik seperti ini Grafik atau chart pie Yaitu data deskriptif ya Oke lanjut Data inferential itu adalah Mengambil sampel dari sebuah populasi misalnya Dari negara tertentu ya Populasi yang ingin dicari misalnya Seberapa besar Usia Di negara tertentu Nah diambil saja populasinya Seberapa rentan usia ya Nanti bisa dikatakan Berapa rata-rata usia di sebuah negara tersebut Hanya berasal Tapi tidak mengambil keseluruhan Hanya mengambil sampel dari populasi tersebut Itu dikatakan sebuah data inferential Oke Oke segitu saja Presentasi saya kali ini Kurang lebihnya mohon maaf Selamat kembali Selamat menikmati